Intro Salam ET News Hari ini kami akan mengabarkan tentang penyebaran wabah penemunia Wuhan yang kini disebut COPID-19 membuat pihak Korea Utara khawatir Media Korea Selatan Tong A. Lipo pada 13 Februari 2020 memberitakan bahwa seorang pejabat perdagangan Korea Utara yang telah kembali dari daratan Tiongkok ditembak mati atas perintah Kim Jong Un dikarenakan tidak mematuhi perintah karantina Mari simak berita selengkapnya Berita menyebutkan bahwa Korea Utara menjadi stres setelah penemunia Wuhan mewabah di daratan Tiongkok yang hanya dibatasi oleh sungai dan jembatan Pada akhir bulan Januari, pihak berwenang Korea Utara memutuskan untuk menutup perbatasan Negara itu mengharuskan mereka yang pernah ke Tiongkok sebelumnya atau yang telah melakukan kontak dengan orang-orang Tiongkok untuk menjalani karantina tanpa syarat selama 14 hari Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bahkan memerintahkan seluruh pegawai pemerintah dan orang asing yang tinggal di Korea Utara harus mematuhi perintah karantina Selama menjalani karantina yang bersangkutan meninggalkan tempat maka ia akan dikenakan sanksi militer Namun demikian, seorang pejabat perdagangan Korea Utara pada awal bulan ini telah melanggar perintah Ia langsung pergi ke pemandian umum setelah kembali dari Tiongkok Ia dieksekusi segera setelah tertangkap Selain itu, ada seorang pejabat Biroka Amanan Nasional yang menyembunyikan fakta bahwa ia pernah pergi ke daratan Tiongkok Karena itu, ia diperintahkan untuk menjalani reformasi pemikiran dengan bekerja sebagai petani di daerah pertanian sebagai hukuman Laporan Central News Agency menyebutkan sejak perbatasan dengan Tiongkok ditutup pada 30 Januari lalu sudah tidak ada lagi kendaraan dan aliran manusia antara kedua negara tersebut Bahkan jumlah penerbangan pergi dan datang dari Tiongkok berkurang Kereta api dibatasi dan tidak mengizinkan turis asing masuk Hingga saat ini, belum terdengar ada kasus penemunya Wuhan di Korea Utara Peyongyang sudah mengumumkan perpanjangan masa karantina dari 14 hari menjadi 1 bulan Terima kasih